Salam sejahtera bagi kita semuanya sahabat yang dikasih oleh Tuhan Tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Hai Tuhan-Tuhan Berlakulah adil Terhadap hamba-hambam Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Satu Timotius Pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 Firmannya berkata kepada kita Jika Tuhan mereka seorang percaya Janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus Melainkan tidaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka Ialah saudara yang percaya dan yang kekasih Ajarkanlah dan nasihatilah semuanya ini Saudara sekalian Hubungan antara Tuhan dan hamba Memang bisa terjadi Adanya kurang harmonis Oleh karena Tuhan menganggap bahwa hambanya itu adalah Orang bayaran yang sudah dibeli Dan kalau zaman Alkitab dianggap Mereka adalah budak belian Yang tidak memiliki hak apa-apa Demikian pula saat ini saudara sekalian seringkali Majikan Menganggap Karyawan atau hamba-hamba ini Adalah orang upahan Yang perlu dipekerjakan dengan Semaunya sendiri Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita Dalam Kitab Kolosifasa yang keempat ayat yang pertama Hai Tuhan-Tuhan Berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-mi Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga Cara mengingatkan para Tuhan ini Ingatlah bahwa kamu pun juga memiliki Tuhan yang ada di surga Maka berlakulah adil Berlakulah jujur Seperti apa yang Tuhan ajarkan Demikian pula dalam Kitab Injil Matius Pasal 25 ayat yang keempat puluh Dan Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Salah seorang dan saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk Tuhan Kalau kita melakukan dengan jujur Dengan adil kepada siapapun Tuhan berkata kepada kita bahwa Anda sudah melakukan semuanya itu untuk Tuhan Mari Bapak Ibu sekalian melakukan hal-hal yang baik Sepanjang masih hidup Dan masih ada kesempatan Lakukanlah yang baik Dan itu untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin